Baik, sahabat sonora untuk di siang hari ini di 29 November 2022 bersama saya, Husnal Arief. Jadi di belakang kita ini, sahabat sonora, ini Pasar, Kemuning, Kota Puntianak. Dan hari ini adalah kunjungan Presiden Joko Widodo Republik Indonesia. Jadi selain kunjungan ke rumah radang yang ada di sebelah, jadi kalau di rumah radang ini, sahabat sonora, ini dalam kunjungan atau agenda Tariu Borneo Bangkuli Rajang, atau Temu Akbar Pasukan Merah di rumah radang Kota Puntianak. Jadi TBR ini sendiri merupakan acara adat suku Dayak, yaitu pertemuan masyarakat adat Dayak dengan pemimpinnya, yaitu Presiden Republik Indonesia. Dan juga nanti semoga juga kita ketemu, dan juga tadi kita sudah ngobrol bersama Pas Pampres yang ada di sini, yang nanti kita akan wawancarai, apa yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo ketika memasuki Pasar Kemuning di Kota Puntianak. Tetap bersama kami hanya di Sonora Puntianak News Traffic and Music. Dan ini adalah suasana Pasar Kemuning, yang tentunya informasi yang kami dapat akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, dan juga akan melihat apa-apa yang ada di dalam, dan juga berkomunikasi bersama para pedagang. Nanti kita juga akan tanya apa keluhan juga dari pedagang dan juga yang lainnya, sahabat sonora. Abah sonora ini adalah suasana jalan Kota Baru, atau juga di depan Pasar Kemuning, dan juga sesalagi informasi yang kami dapat, Presiden Joko Widodo beserta rombongan akan tiba di lokasi Pasar Kemuning ini, dan juga akan meninjau para pedagang. Dan ini juga sudah tampak paspaham pres dan juga media masa untuk di siang hari ini. Sudah memasuki Pasar Kemuning dan juga dipiringnya oleh rombongan sahabat sonora. Ini adalah mobil yang digunakan oleh Bapak Jokowi. Nah, itu dia Bapak Jokowinya. Dan tentunya sesalagi akan turun sahabat sonora. Dan sudah tampak sahabat sonora. Sudah memasuki Pasar Kemuning dan juga sudah disambut oleh warga dan juga para pedagang. Presiden Joko Widodo Ini berbincang bersama Bapak Wali Kota Pontianak ya. Bapak Jokowi Ya, ini sedang ngobrol bersama Bapak Edi Rusdikamtono. Pak, izin Pak. Pak, izin Pak. Pak, izin Pak. Ya, sahabat sonora ini sudah ada di lokasi dan juga informasi yang kami dapat ini akan ada bantuan ya. Ini juga Presiden Joko Widodo bersama Bapak Wali Kota, Bapak Edi Rusdikamtono. Ini membagikan kaos ya. Ini sudah tampak. Ini sudah sampai. Ini memberi bantuan. Ini sudah ngobrol bersama pedagang yang tentunya sudah diberikan bantuan. Baik ya. Ini meninjau beberapa lokasi. Bapak Presiden. Bapak Presiden. Pak, izin Pak. Pak, izin Pak. Izin media, izin media, Pak. Pak, sedikit Pak. Sedikit aja Pak. Sedikit kunjungan Pak, ini kunjungan. Ya, ngecekin setiap ke daerah saya selalu masuk pasar untuk ngecek harga. Selain memberikan tambahan modal kerja yang penting ngecek harga. Inflasi seperti apa, kenaikan barang dan jasa ada enggak? Di sini bagus. Ini saya lihat, bawang merah turun. Bawang putih turun. Minyak juga tetap harganya sama. Saya tanya tadi ke Pak Wali Kota. Inflasi seperti apa, di Pontianak, di bawah 5. Baik, di bawah nasional. Sangat bagus. Pak, apakah inflasi ini tetap sama hingga akhir tahun dan juga menjelang awal tahun? Ya, kita ini kan berusaha. Berusaha agar yang namanya inflasi bisa kita kendalikan, bisa kita keluar, bisa kita turun terus. Kita harapan itu. Karena momok semua negara sekarang ini, momok semua negara itu inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa. Takutkan semua itu. Kalau di Kalba sendiri Pak, yang jadi perhatian apa, komuniti yang jadi perhatian di Kalba Pak? Bagus, stabil. Kalau sudah yang turun tadi, Bank Merah turun, Bank Putih sudah turun. IKN ini kita tidak hanya memindahkan fisiknya, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita bekerja dengan cara-cara baru. Yang kedua, ada mindset baru menaik ke pemerintahan, cara kerja. Itu yang kita inginkan. Pembagian kaos Sabar Sonora. Antusias sekali masyarakat menyambut di Kota Pontianak ya. Mas, mas media mas. Oke, Sabar Sonora. Beliau ya. Ada pembagikan tadi. Dan beliau. Oke, cisimak ya. Oke. Cin, cin, cin.